Pahala dan murka jilid 18. Lot yang ternyata sangat baik hati, jika ku tolak rasanya kurang hormat, ucap Tan Hong. Hanya mungkin akan membuat repot padamu. Haha, repot apa ujarti kakek? Boleh kau pesiar sesukamu, kalau lelah silakan istirahat di tempatku, kalau jodoh dapat berkumpul lebih lama, bila sudah puas bolehlah berpisah, masa ada repot segala? Niatan Hong memang hendak mencari harta pusaka seorang diri, ucapan si kakek cocok benar dengan jalan pikirannya. Si kakek lantas menunjuk rumah di pinggang gunung, katanya. Meski di rumahku tidak ada persediaan apa-apa, kalau makanan sih selalu siap. Bila siangkong mau pesiar boleh silakan, malam nanti baru kita minum bersama dan bicara lagi. Tan Hong memberi hormat dan mengucapkan terima kasih. Ia pikir kakek ini kalau bukan pertapa yang salah tentu juga orang kosen dunia kanggo. Andaikan petara khasnya tidak ditemukan, persahabatan dengan orang tua ini tetap harus dipupuk. Kawanan petani tadi tampaknya juga bukan orang biasa, tidak boleh ku kesampingkan kesempatan baik ini untuk bersahabat. Begitulah pikiran Tan Hong terus bergolak, setengah harian ia pesiar di Tong Ting San, sering ditemuinya tukang pencari kayu atau tukang buah sama melirik padanya, semua ini menambah rasa misteriusnya. Setengah harian menjelajah pegunungan itu, diam-diam ia ingat baik-baik keadaan tempat itu tampaknya Seng Surya sudah hampir terbenam, sesuai pesan kakek, ia putar balik ke perkampungan Tong Ting San Cheng. Setelah mengetuk pintu, metel Tan Hong terbeliak ketika pintu terbuka, di depannya berdiri seorang gadis jelita. Tan Hong tercengang, ia pikir kalau kecantikan Inlui serupa anggrek, maka kecantikan gadis ini serupa mawar. Selagi ia hendak bertanya, dilihatnya gadis itu telah menyapa dengan tertawa, cuan tentulah siang kong yang datang pesiar itu. Ayah sudah pesan padaku, silakan masuk. Tan Hong memberi hormat dan ikut si nona masuk ke dalam, tertampak pepohonan rindang dan bunga mekar semarak, pengaturan halaman sangat indah, meski tidak seluas taman hiburan kowaiho atlin, tapi keindahannya tidak kalah. Si kakek sudah menunggunya di suatu gardu pemandangan dengan arak, melihat Tan Hong sudah pulang, dengan tertawa ia menyapa, bagaimana panorama danau dan gunungnya? Sungguh indah permai laksana lukisan, ujar Tan Hong. Cuma sayang ada sementara orang tidak menikmati keindahan. Alamnya melainkan cuma memikirkan bau busuk harta bendanya. Orang demikian sungguh menggelikan dan juga harus dikasihani, kata kakek itu dengan tertawa. Terkesiap Tan Hong, ia pikir jangan-jangan orang sudah mengetahui kedatanganku ini adalah untuk mencari harta pusaka. Tapi lantas terpikir lagi olehnya, ah, kenapa aku banyak curiga. Leluhurku menanam harta pusaka di sini dengan petanya adalah Uruian Maharahasia, aku pun baru mengetahui tempat ini setelah mendapatkan anak kunci emas itu, dari mana kakek ini mengetahui hal ini. Apalah yang diucapkannya mungkin cuma secara kebetulan saja. Begitulah keduanya lantas minum arak sambil mengobrol tentang keindahan alam, disambung lagi pengetahuan tentang seni budaya, tampaknya keduanya sangat cocok. Cuma keduanya sama menghindari tanya asal-usul masing-masing. Setelah minum beberapa cawan arak, si kakek kelihatan rada terpengaruh oleh alkohol, ia menguap kantuk, katanya. Rasanya aku ingin tidur, silakan siangkong bergerak dengan bebas, bila mana siangkong ada minat untuk pesiar ke danau dan menikmati malam terang bulan, boleh juga berangkat sendiri atau ku suruh anak perempuanku mengiringimu, supaya pulangnya nanti tidak perlu mengetuk pintu lalu ia menyuruh anak perempuan tadi menemani Tan Hong, ia sendiri lantas kembali ke kamarnya. Apakah siangkong baru pertama kali ini pesiar ke sini tanya si Nona dengan tertawa, Tan Hong membenarkan. Siangkong mengaku dari utara, kulihat engkau mirip orang Kang Lam, kata si Nona, malahan rasanya kita sudah pernah bertemu entah di mana. Ah, jangan Nona bergurau, sahut Tan Hong. Aku justru berharap sejak dulu kenal Nona, cuma sayang baru hari ini dapat bertemu. Si gadis tertawa dan tidak menanggapi, mereka berjalan sampai di suatu gubuk indah, kata Nona itu, siangkong boleh tinggal saja di sini, tempatnya sederhana, jangan kau celah. Tan Hong melihat gubuk indah itu dibangun di tepi kolam terata yang sedang mekar. Keindahan tempat ini serupa di surga loka, biarpun raja juga tidak punya tempat begini, masa engkau bilang sederhana, ujar Tan Hong. Si Nona tertawa dan mengundurkan diri. Tan Hong duduk sendirian di dalam gubuk, cahaya bulan di luar tampak terang-benderang, ia membuka pintu belakang yang membelakangi bukit. Ia mendak ke atas untuk menikmati pemandangan danau di waktu malam. Pegunungan Tong Ting ini berada di tengah danau dengan puncaknya yang berderet memanjang, keindahannya sukar dilukiskan. Tan Hong seperti mabuk oleh pemandangan menakjubkan ini. Pada saat itulah terdengar suara si Nona tadi bersenandung di sebelah tanah. Suaranya merdu memikat. Tanpa terasa Tan Hong juga bersuara mengiringi nyanyian si Nona. Dan begitu nyanyian mereka berhenti, tiba-tiba si Nona muncul dari balik batu karang sana dengan tertawa dan sedang menggapai padanya. Tanpa terasa Tan Hong melangkah ke sana. Mendadak si Nona menegur, apakah engkau benar-benar tetap pada pendirianmu? Tan Hong melengah, apa-apa maksud ucapan Nona? Cuma setiap langkah seorang lelaki bila harus dilaksanakan tidak nanti berubah lagi. Air muka gadis itu rada berubah, jengeknya, hektometer, ku tahu, tujuanmu ke sini hendak mencuri harta pusaka, hendaknya jangan kau mimpikan hal ini. Mendadak cahaya hijau berkelebat, tahu-tahu si Nona telah lolos pedang pandak dan langsung menusuk dada Tan Hong. Tentu saja anak muda itu terkejut, cepat ia mengelak sambil berseru, Hei, siapa Nona sebenarnya? Gesit sekali gerakan si Nona, hanya sekejap saja ia sudah menyerang beberapa kali. Tan Hong terpaksa mengelak sini dan menghindar sana, ia terdesak masuk ke tengah batu karang sambil berteriak, Hei, berhenti dulu, dengarkan penjelasanku. Belum lenyap suaranya, tahu-tahu dari balik batu karang sana muncul pula beberapa orang, si kakek tuan rumah kelihatan membawa senjata berbentuk garpu, sekali melompat ke atas sepotong batu segera garpunya menusuknya. Dari sambaran angin senjata yang keras itu dapat diduga si kakek adalah seorang jago kelas tinggi. Hei, kenapa lo tiang menyerangku tanpa alasan teriak Tan Hong? Hei, Tometer, tentunya kau tahu sebabnya, jenge kakek itu. Melihat tampang muku kira engkau ini seorang terpelajar, tak taunya juga seorang lelaki kotor yauk tamak harta dan kemaruk pangkat. Beberapa orang yang lain ternyata para petani yang dijumpainya siang tadi, mereka sama membentak, memang sudah kuduga bocah ini pasti bukan orang baik. Lihat senjata. Sekarang yang di bawah kawanan petani itu bukan lagi cangkul melainkan senjata sebangsa pedang, tombak dan sebagainya. Kejut dan gelisah Tan Hong, ia hendak memberi penjelasan, namun senjata orang sudah menghujaninya, terlebih garpu si kakek dan pedang pandak si gadis, serangan mereka terlebih cepat dan gencar sehingga tiada peluang bagi Tan Hong untuk bicara. Karena kepepet, terpaksa Tan Hong melolos pedang pusaka Pek Inpo Kiam, sekali menabas, kontan senjata dua orang petani tertabas kutung dan cepat melompat mundur. Berhenti dulu tekiak Tan Hong. Si kakek menjawab dengan tertawa, berhenti apa? Sekali kejeblos ke dalam barisan kami, biarpun pedang pusaka juga tidak berguna. Sekali garpu berputar, kembali ia menerjang maju. Sedikit banyak Tan Hong menaruh hormat kepada kakek itu, maka ia sungkan menabas senjatanya, ia mencari sasaran yang lain. Tak terduga kawanan petani dapat bekerja sama dengan cepat dan rapat, yang satu mundur segera yang lain maju. Ketika kewalahan menghadapi pedang pusaka, serem tak mereka menyelingap kebalik batu padas, gerakan mereka aneh dan cepat, betapapun taafkas Tan Hong sukar lagi menabas senjata mereka. Termasuk si kakek dan gadisnya, lawan Tan Hong seluruhnya ada delapan orang, mereka menduduki delapan sudut dan main putar di antara batu padas, yang satu muncul segera yang lain menghilang, yang kanan menyerang, dari kiri juga menyergap sehingga Tan Hong agak kerepotan. Ia pikir jika ku kejar saja seorang, coba akan lari kemana? Segera ia mengubar salah seorang petani, dilihatnya gerakan orang sangat licah, hanya putar sana dan belok sini, tahu-tahu jejaknya sudah hilang. Sebaliknya si gadis dan seorang petani lain lantas muncul dari kanan-kiri dan menyerangnya. Waktu ia kejar si nona, dalam sekejap nona itu pun menghilang di balik batu, sebagai gantinya si kakek menongol dengan garp punya yang gemerdep dan menerjangnya. Bagaimana baiknya ku hadapi pertempuran kerebegini demikian Tan Hong rada bingung. Di antara kedelapan lawannya kecuali si kikek dan gadisnya, enam orang selebihnya juga lumayan ilmu silatnya, tapi bagi Tan Hong tidak berat. Namun barisan mereka main putar, sebentar muncul dan sebentar menghilang, itulah yang membingungkan. Tan Hong tahu bila mana salah seorang direbohkan tentu dapat lolos dari kepungan, namun meski dia berusaha membobol barisan lawan sebaliknya makin jauh ke jeblos. Selang sebentar lagi, kepungan musuh semakin rapat dan gencar. Tan Hong sekarang yang harus menghindar Kian kemari, ingin menjaga diri saja sukar, apalagi sendak balas menyerang. Untungnya dia membawa pedang pusaka, musuh agak khawatir kalau senjata tertabas putus, maka tidak berani terlalu mendekat. Mendadak Tan Hong menyadari barisan yang diatur musuh ini adalah barisan patkua ciptaan Hong Bing di jaman Samkok, rupanya musuh menyelinap Kian kemari tujuannya untuk memancingnya menuju ke jalan buntu, di situ barulah mereka akan menyergapnya serentak. Sungguh Tan Hong tidak menduga akan dapat melihat barisan ajaib ini di sini. Waktu ia memperhatikan lebih lanjut, dilihatnya orang yang berjaga di sudut hidup adalah si gadis berpedang panda itu. Setelah mengetahui barisan musuh, Tan Hong tidak ayal lagi, segera ia melompat ke sana, dari beberapa sudut berbahaya ia menerjang ke sudut hidup. Keruan barisan musuh seketika menjadi kacau, gadis itu kelihatan rada gugup dan berusaha menghindar, mesti hati merasa tidak tega, tapi demi untuk menerobos keluar kepungan, terpaksa. Tan Hong terus mencecar si nona, pedangnya terus mengancam dan memaksa gadis itu membawanya keluar. Tampaknya segera Tan Hong dapat lolos dari kepungan, mendadak gadis itu menjerit seperti jeritan kaget. Seketika Tan Hong melenggong, disangkanya pedang sendiri salah melukai gadis itu. Siapa tahu, hanya merandek sejenak saja, sekonyong-konyong dirasakan langit seakan amruk dan bumi berputar, belang, menyusul suara gemuruh itu, permukaan tanah mendadak berlubang besar dan Tan Hong lantas ke jeblos. Kiranya tempat berpijaknya itu tepat di atas sebuah lubang perangkap, di atas lubang diberi lapisan pasir mengambang. Bila mana menggunakan ginkang seperti biasa, dengan enteng saja Tan Hong dagat melompat lewat tapi karena jeritan si nona, Tan Hong melenggak sehingga tubuhnya telanjur ke jeblos ke bawah. Tapi di sini pula terujuk ke tangkasan Tio Tan Hong, ia sempat berjumpalitan untuk mengurangi daya turunnya sehingga dapatlah dia menginjak tanah dengan ringan. Di dalam lubang itu gelap gulita, cepat ia mengeluarkan serenceng mutiara mustika yang bercahaya sekadar menerangi lubang ini. Dilihatnya lubang gua ini sangat dalam, untuk memanjat ke atas jelas sangat sukar. Dasar gua juga tidak rata, malahan terasa lembab dan berbau busuk, seperti sebuah lorong bawah tanah yang sudah lama tidak terpakai. Tanpa pikir Tan Hong menyusuri lorong itu, agak lama barulah mencapai ujungnya. Ia coba merabahnya, ternyata dinding batu. Tak tersangka jiwaku akan melayang di sini, sungguh mati penasaran, pikir Tan Hong dengan menyesal. Teringat kepada cita-cita sendiri yang belum tercapai, sungguh ia sangat gusar, mendadak ia menghantam dinding batu itu. Di luar dugaan, dinding itu terasa berguncang. Keruan ia sangat girang, cepat ia mengorek dengan pedangnya pada dinding itu, dinding batu itu ternyata tidak keras, hanya sebentar saja pasir batu sama rontok, rupanya dinding JTU cuma batu pasangan saja, bila pasir sekeliling batu dikorek keluar, batu akan dapat digeser. Tan Hong mengeluarkan tenaga dan coba mendorong, belang, batu penutup itu roboh ke depan, segera terlihat sebuah lubang yang cukup untuk diterobos seorang. Cepatan Hong menerobos keluar, tiba-tiba pandangannya terasa silau, setelah diawasi, ia terkejut dan bergirang. Kiranya di sebelah sana kembali ada sebuah lorong, cuma lorong itu sangat pendek, pada ujung lorong ada sebuah sayap pintu batu putih, itulah batu pualam, kristal yang sukar dinilai harganya. Cepat Tan Hong menyimpan mutiara dan pedangnya, ia mendekat dan merabat pualam itu, terasa dingin dan licin. Setelah diperiksa lebih teliti, diketahuinya di sisi pintu batu pualam ini ada sebuah lubang kunci kecil. Tergerak hati Tan Hong dia coba mengeluarkan anak kunci emas yang dibawanya, anak kunci dimasukkan ke lubang kunci pintu pualam, lalu diputar. Ternyata dengan mudah sekali pintu pualam itu terbuka. Setelah menyimpan anak kunci, Tan Hong melangkah ke dalam sambil merapatkan pintu. Dilihatnya di dalam gua ini cahaya terang gemerlap menyilaukan maten, di mana-mana penuh tertumpuk emas intan dan batu permata. Cepat Tan Hong mencari di tengah tumpukan harta pusaka itu dan ditemukan sebuah kotak pualam. Kotak itu dibuka, terlihatlah sehelai peta yang dilipat. Peta di bentangnya, di bawah cahaya batu permata yang cukup terang itu ia coba membaca peta yang terlukis dengan sangat jelas. Itulah peta negeri Tionggoan dengan tempat-tempat yang strategis, tiap-tiap tempat itu diberi catatan dan komentar tentang care bagaimana harus bertahan dan menghadapi serbuan musuh. Hendaknya maklum, pada zaman kuno komunikasi antar daerah sangat sulit, jarang ada yang dapat menjelajahi seluruh negeri untuk mengamati keadaan setiap daerah, maka peta lengkap serupa ini boleh dikatakan adalah benda mestika yang sukar dicari. Teringat betapa susah payah penghawasio ketika berusaha membuat peta militer ini tanpa terasa tanhang mencucurkan air matah, terharu. Waktu ia periksa lagi lebih teliti, dilihatnya di alas kotak pualam itu ada dua baris huruf kecil, bunyinya, bila peta ini lahir, Ciu Raya akan berjaya lagi. Mungkin leluhur tanhang, yaitu Tio Susing, sudah menduga keturunannya akan menemukan ini, maka ditinggalkan pesan ini agar anak cucunya melanjutkan usaha menumpas kerajaan Bing dan membangun kembali kerajaan Ciu. Tanhang menyembah delapan kali terhadap kotak pualam itu sambil berdoa, cucu tak becus Tio Tanhang mohon maaf kepada leluhur bahwa tugas menumpas Bing dan membangun kembali Ciu mungkin tidak dapat kulaksanakan lagi. Kiranya maksud tujuan Tanhang mencari harta pusaka ini mengandung arti yang dalam, yaitu ingin memberikan peta kepada ihkiam agar menteri setia itu melawan musuh dari luar. Harta pusaka juga akan diserahkannya sebagai denu untuk membela negara dan bangsa. Tanhang melipat kembali peta itu, pikirnya, biar aku berteriak di mulut gua sana untuk menjelaskan maksudku dan semoga didengar oleh Tong Ting Ceng Ciu itu, bila dia dapat memaklumi maksudku yang luhur ini, tentu dia akan memberi tali panjang untuk menarik aku ke atas. Setelah ambil keputuian, ia coba membuka pintu itu, tapi meski didorong dan ditarik pintu pualam itu tidak bergeming. Kiranya pada waktu masuk tadi, sekalian ia merapatkan kembali pintunya sehingga terkunci kembali. Padahal luar dalam pintu itu pakai kunci, segera Tanhang menggunakan anak kunci lagi untuk membukanya, namun tidak berhasil, rupanya kunci dari luar dan bagian dalam tidak sama. Diam-diam Tanhang mengeluh. Gua ini berada di dalam perut gunung, betapa tinggi kepandainya juga sukar menjebolnya keluar. Daun pintu batu pualam itu pun sekeras baja, biarpun pedang pusaka juga sukar membobolnya. Sia-sia saja di dalam guap penuh emas intan, tapi tidak ada makanan, sekalipun orang di luar hendak menolongnya, tanpa anak kunci yang dipegangnya ini tentu juga tidak dapat membuka pintu dari luar. Tanhang pikir dirinya sekali ini pasti akan mati kelaparan. Biarpun tabah, tidak urung sekarang Tanhang pun merasa ngeriakan bayangan maut yang mengancam. Ia coba berteriak beberapa kali, suara hanya berkumandang di dalam gua dan memekak telinga. Jelas tipis sekali harapan untuk keluar dari gua ini. Setelah menenangkan diri, Tanhang pikir apa yang harus dilakukannya selama tertahan di sini sebelum ajal tiba? Terbayang olehnya permusuhan antar keluarga Chu dan Tio serta antar keluarga Tio dan Nien. Tiba-tiba bayangan Inlui seakan-akan muncul di depan mata. Ia menghela nafas, adik cilik, selama hidup ini mungkin kita tidak akan bertemu lagi. Saking isengnya terkurung di dalam gua, Tanhang coba memeriksa segenap pelosok gua itu untuk melihat barang pusaka apa saja tinggalan leluhurnya. Tiba-tiba di tengah tumpukan harta pusaka itu ditemukan lagi sebuah kotak yang lain, ia coba membukanya, ternyata isi kotak hanya berpuluh cari kertas Weng berisi catatan melulu, rupanya itulah seketsa keadaan setiap tempat strategis yang pernah didatanginya, dari seketsa ini kemudian dilukis peta lengkap yang dilihatnya tadi. Selain macam-macam catatan itu ditemukan lagi sejilid buku kecil dengan judul Hian Kang Ye A U Keat atau kunci utama berlatih lewekang. Dibukanya halaman kitab itu, ternyata isinya adalah penjelasan lengkap ker-ker berlatih lewekang kelas tinggi. Sampai di sini baru disadari Tanhang bahwa apa yang dipelajarinya sebenarnya masih belum seberapa. Hendaknya maklum, Peng Bosio atau Peng Ing Giok itu adalah guru Cugo Anciang dan Tio Susing dengan sendirinya kepandainya jauh di atas kedua muridnya itu. Tanhang memang pemuda cerdas, apalagi dasarnya sudah kuat, selesai memaca kitab kecil itu, segalanya menjadi serba membaur. Segala tanda tanya sebelumnya yang sukar dipecahkan kini dapat dipahami seluruhnya. Bila dia membayangkan Tai Lik Kim Kong Jiu Andalan Toa Supeknya atau ilmu pukulan Tiaw Im Huwasyok, ia merasa semuanya seperti dapat diikutinya tanpa guru. Sungguh ia girang sekali, ia pikir dengan memiliki kitab ini dan menekuni isinya, kelak tentu akan sangat mudah baginya untuk mempelajari ilmu silap dari aliran manapun. Tapi bila teringat lagi keadaan sendiri yang terkurung di gua ini, biarpun mempunyai kepandain setinggi langit juga tidak ada gunanya, seketika ia sedih lagi. Akan tetapi daripada menganggur, kitab kecil itu lantas dibalik-balik lagi dan dibaca berulang, malahan ia lantas berlatih luwekang menurut ajaran kitab itu. Setelah bertempur setengah harian, sebenarnya Tan Hong terasa lelah dan lapar, sesudah berlatih luwekang rasanya menjadi segar malah, lalu ia tidur dengan nyenyak. Waktu mendusin, keadaan di dalam gua terang benderang oleh cahaya batu permata sehingga tidak diketahui siang atau malam hari. Kembali ia berlatih menurut isi kitab, dicobanya pada ilmu pukulan Tai Likim Kong Jiung Andalan Tenggak, dilakukannya pukulan demi pukulan sehingga pintu pualam tergetar hebat, meski tidak sampai terbuka, namun dari suara getarannya dapat diketahui ilmu pukulan yang dikuasainya tanpa guru ini ternyata cukup lihai. Rasa lapar masih mending, yang tidak tidak tahan adalah rasa haus. Orang tanpa makan sanggup bertahan hingga tujuh hari baru mati, jika tidak minum, paling hanya tahan tiga hari. Meski ilmu, silatan hang sangat tinggi, tapi karena tidak makan minum lebih seharian, perut kosong terasa panas pedas. Mulut yang kering dapatlah dibasahi dengan sedikit tetesan air yang merembes dari celah dinding batu, namun tetap tidak dapat mengurangi rasa dahaga. Sedapatnya tan hang bertahan, ia mengulangi lagi mengapalkan isi kitab pusaka itu untuk melupakan rasa lapar dan haus. Selagi asyik merenungkan inti sari iwekang itu, tiba-tiba didengarnya suara gemersik, lalu ada suara alat mengorek tanah. Serentak tan hang melompat bangun sambil berteriak, siapa itu? Tapi tidak ada sesuatu jawaban di luar, terdengar suara tanah dikorek masih terus berlangsung. Tentu saja tan hang heran, jika tujuannya menolongku, kenapa tidak memberi jawaban? Setelah menggali sekian lama orang di luar itu, mendadak tan hang mengerahkan tenaga dan menghantam daun pintu sekuatnya belang, pintu pualam itu tidak bergeming, sebaliknya lengan sendiri tergetar sakit dan hampir keselau. Sejenak kemudian, tiba-tiba terlihat bagian bawah pintu tanah pasir bertebaran dan mulai longgar, cepat tan hang ikut menggali dengan pedangnya dari bagian dalam untuk menyambung galian dari luar itu. Hanya beberapa kali mengorek saja dengan pedang, segera dari luar menembus masuk cahaya terang. Ternyata orang di luar itu sudah berhasil menggali satu lubang kecil di bawah pintu batu pualam. Tan hang merasa heran, ia pikir apakah orang bermaksud mengantarkan makanan kepadanya melalui lubang itu. Tapi rasanya lubang ini pun terlalu kecil untuk bisa dimasuki tempat makanan. Didengarnya orang di luar sudah berhenti menggali, mendada ada sesuatu benda kecil dijajalkan dari lubang kecil itu. Waktu tan hang memperhatikan benda itu, seketika matanya terbeliak, kiranya benda itu adalah sebuah anak kunci warna emas. Cepat ia mengambilnya dan diperiksa, ternyata serupa dengan anak kunci sendiri yang ditemukannya di koat hoat lem itu. Tan hang cukup cerdik, segera ia gunakan anak kunci itu untuk membuka pintu, sekali diputar segera pintu terbuka. Segera terlihat seorang gadis berdiri di luar dengan tersenyum simpul. Melihat si nona, tan hang merasa serupa dalam mimpi, gadis itu kelihatan tersenyum manis dengan pipi bersemu merah, siapa lagi di akalau bukan putri tongting cengcu. Terlihat tangan kiri si nona memegang pedang, tangan kanan membawa linggis, ujung pedang masih berlepotan tanah, di mulut gua bergantung sebuah lentera berkerudung, mungkin dibawanya kemari untuk penerangan. Sesudah pintu terbuka, cahaya gemerlapan batu permata membuat cahaya lentera itu menjadi guram tampaknya. Dengan rasa sangsi tanhang lantas memberi hormat. Katanya, terima kasih atas pertolongan nona. Tiba-tiba nona itu mengikik tawa, katanya, siao cujin, majikan muda, keluarga kami menanti kedatanganmu selama tiga turunan, semalam kami tidak tahu akan dirimu dan hampir tajam membuat celaka jiwamu. Engkau tidak marah kepada kami, masa malah berterima kasih. Seketika tanhang tahu duduknya perkara, serunya dengan tertawa, haha, jangan kau panggil aku dengan kira begitu, bahwa leluhurku secara kebetulan menjadi rajakan tidak ada hubungannya denganku. Aku bernama tanhang, selanjutnya boleh kau sebut namaku saja. Dua bulan yang lalu sudah ku tahu namamu, ujar si nona. Sudah ku bayangkan namamu yang indah serupa dengan pepohonan yang rindang di tempat kami ini, kan kau lihat sendiri. Gadis ini bicara dengan lugas, meski baru bertemu dengan tanhang, namun sikapnya seperti kenalan lama. Diam-diam tanhang merasa senang juga, katanya, eh, rasanya aku pun ingin menebak namamu, kalau tidak salah, engkau si ciamtai, namanya ada kata Beng, begitu bukan? tepat sekali tebakanmu, apakah ciamtai Biat Beng telah menceritakannya kepadamu? Ciamtai Chiangkun justru tidak pernah bicara padaku mengenai adik perempuannya yang pintar seru apa dirimu ini? Ya, mungkin sebelum ini dia juga tidak tahu adanya budak nakal seperti diriku ini, ujar si nona dengan tertawa. Bulan yang lalu dia datang kemari dengan tergesa-gesa, sesudah beramah-tamah dengan anggota keluarga yang baru pertama dikenalnya, hanya tinggal semalam saja di Alantes berangkat lagi. Tan Hong coba menghitung harinya, rupanya kedatangan ciamtai Biat Beng ke Tong Ting Oh ini terjadi pada waktu pangeran Mongol itu hampir pulang ke negerinya, yaitu sesudah Tan Hong bertemu dengan ciamtai Biat Beng dan Ih Kiam di Kota Raja tempoh hari. Ternyata diam-diam ia meninggalkan Kota Raja tanpa diketahui kawanan jago pengawal. Jika demikian, agaknya setelah datang kemari ciamtai Biat Beng tidak sempat menemuimu lagi, kata si gadis. Waktu dia datang, dia menceritakan dirimu yang menyusup ke daerah Tionggoan dan ada kemungkinan datang ke Soh Ciu untuk mencari harta pusaka leluhur, maka kami diminta menaruh perhatian. Sayang dia datang dan pergi dengan terburu-buru dan tidak sempat menguraikan bentuk wajahmu dengan jelas. Kami sangka engkau pun serupa dia, karena lama tinggal di Mongol, tentu bentuk kalian serupa orang asing di sana. Siapa tahu engkau justru jauh lebih tampan daripada pemuda daerah Kang Lam sini. Habis berkata mendadak ia tertawa sambil mendekat mulut, ia merasa seperti kerebicara sendiri agak terlalu lepas, namun juga tidak kikuk serupa anak gadis yang pemalu. Diam-diam Tan Hong tertawa geli, bahwa Ciamtai Biat Beng berwajah serupa orang Mongol adalah karena kakek dan ayahnya sama kawin dengan perempuan setempat, jadi bukan lantaran tinggal lama di Mongol, lalu bentuknya berubah. Didengarnya si nona bercerita pula, kemarin waktu engkau datang, kami lantas mencurigai dirimu, sebab akhir-akhir ini kebetulan terjadi suatu peristiwa, yaitu konon seorang pengkhianat berhasil mencuri salinan peta Sohciu dan mengira harta pusaka terpendam di Kowaiho Atlin, maka selama setengah bulan berturut-turut kedatangan beberapa kelompok orang yang mengobrak abrik taman hiburan itu. Meski rahasia tempat kami ini tidak diketahui orang luar, namun kami harus berjaga segala kemungkinan. Sebab itulah waktu kau datang kemari, kami sangka juga penjahat yang ingin mencuri harta pusaka kita. Apakah kau lihat aku mirip penjahat tanya Tan Hang dengan tertawa? Justru karena tidak mirip kalau tidak mustahil jiwamu tidak melayang sejak tadi, kata si Nona dengan tertawa. Dari Kera, tutur katamu ayah sukar merabah asal usulmu. Beliau ingin menguji apakah engkau majikan muda membocorkan rahasia besar ini. Terpaksa kami bertindak dan mengurungmu dengan perat kuatin. Kami juga khawatir salah membuat susah orang baik, maka Kera kami menyerangmu pakai perhitungan, kalau tidak, betapapun engkau jangan harap akan dapat menerobos keluar kepungan. Dan kemudian Kera bagaimana engkau tahu asal usul ku tanya Tan Hang di kolong langit ini, kecuali engkau seorang, siapa pula yang dapat membuka pintu pualam ini dari luar kata si Nona dengan tertawa. Tan Hang juga tertawa, dan di seluruh dunia ini, kecuali engkau seorang, juga tidak ada orang lain yang mampu menolongku keluar. Gadis itu tampak senang, katanya, memang sangat ajaib, anak kunciku tidak dapat dibuat membuka dari luar, anak kuncimu juga tidak dapat digunakan membuka dari dalam. Tiba-tiba Tan Hang bertanya, namamu baru ku ketahui sebagian, masih ada satu huruf belum diketahui. Ya, saking senangnya sampai aku lupa, kata Nona itu. Namaku Ciamtai Kengbeng dan ayahku bernama Ciamtai Tionggoan, leluhur kami bernama Ciamtai Kui Cin adalah Panglima Perang di bawah leluhurmu. Nama leluhurmu sudah ku ketahui, ujar Tan Hang. Sungguh aku harus berterima kasih kepada keluargamu, Ciamtai Ciamkun rela ikut kami menyingkir jauh ke negeri orang, sedang kalian rela tinggal turun-temurun di tempat terpencil seperti ini. Apa jeleknya tempat ini? Setiap hari menghadapi pemandangan indah Permai, masa tidak senang ujar si Nona alias Ciamtai Kengbeng. Tan Hang tersenyum. Mendadak Kengbeng berseru, hah, kembaliku lupa sesuatu, lupa apa tanya Tan Hang. Lupa sudah sehari semalam engkau terkurung di sini, kata si Nona. Lihatlah, ku bawakan barang-barang ini. Waktu mereka keluar gua, tertampak ada sebuah keranjang berisi macam-macam makanan kecil, ada kacang, ada demdeng. Waktu disodorkan, tanpa sungkan Tan Hang lantas makan dengan lahapnya. Selagi Tan Hang makan, Ciamtai Kengbeng berjalan kian kemari di dalam gua, ia pegang ini dan raih itu, beberapa benda mestika dibuatnya mainan. Pantas sejak dulu kala banyak orang ingin menjadi raja, leluhurmu hanya menjadi raja beberapa tahun dan sudah mengumpulkan barang sebanyak ini, kata Nona itu dengan tertawa. Ia melemparkan beberapa biji mutiara besar lalu ditangkapnya kembali, serupa anak kecil main bola, lalu katanya lagi dengan tertawa, barang-barang ini memang menarik, cuma tidak dapat dibuat tahan lapar, juga tidak bisa menghilangkan haus. Kulihat barang ini tidak lebih baik daripada makanan yang kubawa ini. Betul, maka aku pun lebih suka makan daripada memikirkan barang-barang itu kata Tan Hang dengan tertawa. Bicaramu enak didengar, padahal kalau engkau tidak menghendaki benda mestika ini, kenapa engkau menyerempet bahaya jauh-jauh datang dari Mongol ke Danos ini? Kucari harta benda ini untuk disumbangkan kepada orang lain, kata Tan Hang disumbangkan kepada siapa tanya kembeng kepada Raja Bing. Apa katamu Raja Bing? Bukankah kerajaan Bing adalah musuh bebuyutan keluarga tio kalian? Betul, Raja Bing adalah musuh keluarga kami. Jika begitu mengapakah sumbangkan harta pusaka ini kepadanya? Hektometer, tidak boleh jadi. Meski harta pusaka ini milik keluarga tio kalian, tapi sudah turun-temurun kami berjaga bagimu. Sekarang hendakkah serahkan saja kepada orang lain, untuk ini kau perlu minta persetujuan kami. Jika sudah kuterangkan pasti kalian akan setuju, ujar Tan Hang. Lalu ia menceritakan maksud tujuan dan cita-citanya. Hah, kiranya bukan maksudmu hendak diberikan kepada Raja Bing melainkan diserahkan kepada orang yang hendak melawan penjajah Mongol, jadi aku salah mengerti, ucap Kengbeng. Sementara itu Tan Hang sudah selesai bersantap dan Ciamtai Kengbeng masih mengiringinya bicara seakan-akan lupa di luar masih ada orang menantikan kabarnya. Dari Urayan Si Nona dapatlah Tan Hang mengetahui berbagai urusan yang menyangkut keluarga Ciamtai. Kiranya pada waktu gerakan Tio Suseng mengalami keruntuhan, dia telah menyerahkan putranya kepada Ciamtai Kui Chin, yaitu kakek Ciamtai Biat Beng, supaya dibawa kabur ke Mongol, lalu petera Asia Kowai Ho Atulim diserahkan kepada seorang pengawal pribadi Si Chiyok, yaitu Leluhur Hang Tian Lui Chiyok Eng, diam-diam adik Ciamtai Kui Chin, yaitu Ayah Ciamtai Keng Beng diminta menjaga di Tong Ting Jan untuk mengawasi harta pusaka yang terpendam di situ, untuk itu ditinggalkan juga sebuah anak kunci yang khusus untuk membuka pintu gua dari dalam. Semua itu telah diperhitungkan dengan rapi, selama ini pun tidak pernah terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Kalau bicara tentang tingkatan, Ciamtai Biat Beng dan Ciamtai Keng Beng adalah saudara sepupu, namun keduanya hidup terpisah, yang satu jauh di daerah Gurun dan yang lain di Kang Lang, sudah sekian turunan tidak saling berhubungan. Baru bulan yang lalu ketika Ciamtai Biat Beng mengawal pangeran Mongol ke Tionggoan, kesempatan itu digunakannya untuk menjenguk sanak famili di daerah Tong Ting Oh dan baru diketahui oleh mereka bahwa Tio Susing meninggalkan keturunan di Mongol. Melihat tutur kata si Nona yang lugas dan sikapnya yang bebas hati Tan Hong rada tergiur katanya Jika adik cilikku melihatmu pasti akan suka padamu Apa? Adik cilikmu Kenapa dia suka padaku Keng Beng menegas Adik cilikku sejak kecil sudah kehilangan sanak keluarga dan hidup sebatang kara jarang ada teman memainnya usiamu sebaya dengan dia bukankah kalian dapat menjadi kawan yang karib Ken kenapakah suruh aku sembarangan memain dengan bocah yang tidak ku kenal menekeng beng dengan gusar Oh ya harus ku jelaskan dia bukan bocah lelaki tapi seorang nona cilik tutur Tan Hong Waktu ku kenal dia karena dah menyamar sebagai anak lelaki dan ku panggil dia adik cilik kebiasaan ini sukar berbah Melihat ketika menyebut adik cilik sikap Tan Hong kelihatan sangat mesra tiba-tiba timbul rasa kecut dalam hati kengbeng yang selama ini belum pernah dirasakannya cuma rasa kecut ini hanya timbul sekilas saja dari segera lenyap pada air mukanya juga tidak terunjuk sesuatu perasaan namun namun Tio Tan Hong seakan-akan dapat merasakan sesuatu rasanya ia rada menyesak terhadap nona jelita ini setelah keduanya terdiam sejenak tiba-tiba Tan Hong ingat sesuatu dan berkata eh kenapa ayahmu tidak turun kemari tadi ayah melihat ada musuh naik ke atas gunung maka beliau sibuk mengatur pat kuatin untuk menghadapi musuh tutur kengbeng Tan Hong terkejut wah jika kedatangan musuh tentu bukan semelarangan musuh mari lekas kita keluar betapa tangguhnya musuh rasanya juga tidak mampu menerobos rintangan garpu ayah kalau kengbeng umpama mampu melawati rintangan ayah pasti juga tidak sanggup menerjang pat kuatin nyata nona itu sangat yakin akan kemampuan seng ayah dengan barisannya yang lihai itu Tan Hong pikir anak darah ini tidak tahu di atas langit masih ada langit dan di atas orang pandai masih ada yang lebih pandai bila mana musuh yang datang ini bukan tokoh sebangsa Anghoat Ye Auliong tentu juga jago kelas tinggi dari istana karena itulah ia mengajak pula betapapun marilah kita melihatnya ke sana baik marilah kita naik ke atas kata kengbeng mereka menutup pintu pualam lalu menerobos lorong itu di mulut gua sudah disiapkan tali panjang keduanya lantas manjat ke atas di atas cahaya matahari terang benderang tampaknya waktu lohor ketika mereka memandang jauh ke depan sana pintu perkampungan tampak tertutup rapat bayangan orang berseliweran di pinggang gunung terkadang ada suara gemerincing beradunya senjata cepatan Hong berlari ke sana untuk membantu buat apa terburu-buru ujar kengbeng ibuku dan adik perempuanku sudah datang semua masa perlu takut kedatangan musuh tangguh padahal semalam ketika tinggal di tongting san ceng tidak terlihat oleh tan Hong ada nyonya ramah dan orang lain maka maka ia menanggapi dengan heran hi jadi ada juga ibumu di sini tentu saja aku punya ibu cuma dia tinggal di tempat lain 10 hari atau setengah bulan pulang sekali tutur kengbeng tadi kulihat ibu sudah dekat rumah maka tanpa khawatir ku turun ke dalam untuk menolongmu diam-diam tanhang merasa heran kenapa suami istri itu tidak tinggal bersama di tempat indah permaini tapi hidup berpisah entah apa sebabnya tapi karena ingin cepat membantu orang ia tidak sempat bertanya lagi ketika sampai di depan Pat kuatin mereka jadi terkejut ternyata musuh yang terkurung di dalam barisan ajaib itu rata-rata kelihatan sangat tangguh terlebih seorang tua dan seorang tojin senjata kakek itu sangat aneh pangkal tongkat serupa kepala naga tapi ada benda lain pada tongkatnya yaitu bagian ujung berbentuk seperti telapak tangan dengan lima buah kaitan tajam serupa jari bentuk lain adalah batang tongkatnya penuh berdui tajam bila tongkat diputar menjadi serupa lengan orang hutan yang ganas adapun senjata tojin itu adalah sebatang pedang panjang meski tidak luar biasa tapi waktu diputar menimbulkan cahaya yang menakutkan selain itu terdapat lagi seorang perwira muda tenaga pukulannya dasyat sehingga batu padas yang agak kecil di tengah barisan itu sama tergetar mencelat waktu ciam taikeng beng memperhatikan lebih lanjut terlihat ayahnya bertahan mati-matian di sudut maut pada barisan pat kuah itu di bawah gempuran musuh yang kuat itu barisan ajaib itu sukar dikembangkan sambil membentak segera ciam taikeng beng melolos pedang dan hendak menerjang ke dalam barisan ketika dilihatnya tanhong berdiri tertegun tanpa bergerak nona itu mengomel hektometer bagaimana kau ini tadi terburu-buru sekarang malah diam saja tidak memberi bantuan kepada ayahku apa yang kau tunggu ia tidak tahu bahwa diam-diam tanhong lagi mengeluh kiranya orang tua itu dan si tojain bukan lain ialah tipikim goan leong tin hang dan sem ho a kiam hian leng cu mendingan kedua orang ini si perwira muda itu tak lain tak bukan adalah kakak in lui yaitu intiong yang baru saja lulus sebagai bu chong goan melihat pertarungan sengit kedua pihak itu mungkin sekali segera akan jatuh korban tanhong pikir meski sudah kuban luintiong menjadi bu chong goan namun rasa permusuhannya padaku belum lagi hapus biarpun kujelaskan duduknya perkara juga dia tidak percaya lantas apa dayaku kalau kemaju menempurnya tentu akan memperdalam salah paham kedua pihak pada saat itulah mendadak dilihatnya hian leng cu melancarkan serangan maut pedangnya menyambar seorang nenek yang berjaga di sudut tengah nenek itu memakai senjata tongkat cepat ia menangkis dan belas menyerang serentak intiong juga menghantam dua tiga kali untuk membantu hian leng cu sehingga si nenek juga terdesak mundur dari posnya tentu saja tan hong khawatir dilihatnya seorang gadis lagi yang berjaga di sudut sebelah si nenek juga lagi terdesak musuh hingga kalang kabut apakah merasa itu ibu dan adikmu tanya tan hong memangnya apa yang kau tunggu lagi sahut keng beng dengan gusar sambil bicara ia terus berlari maju kiranya sudah kenal semua ucap tan hong dengan tertawa sekali bergerak ia sudah mendahului di depan ciam tai keng beng dan menerjang ke dalam barisan begitu menerjang masuk barisan segera tan hong berseru jaga sudut musrapatnya adik giyok membantu sekali lompat ia melayang lewat di atas kepala leong tin hong dan masuk ke sudut hidup sehingga berdiri berjajar dengan ciam tai tiong guan barisan pat kuat tin yang semula rada kacau dapat dipertahankan lagi dengan kuat mengenai tiong sejak lama dia tidak mendapatkan sesuatu di kowai ho at lim dan merasa dicemoh oleh tiong hong dengan suratnya itu dengan mendongkol ia pulang ke gebernuran esoknya ketujuh jago dari kota raja sudah datang semua berita tentang tiong hong sudah menuju ke tong ting oh telah mereka terima setentak ketujuh jago utama bersama intilong cepat menyusul ke sana pada hari kedua setelah tanh hong kejeblos ke dalam gua itulah mereka pun sampai di atas gunung selagi mereka menyusuri lereng gunung untuk mencari tiba-tiba terdengar orang menjengek waktu mereka berpaling terlibat seorang nenek beruban lagi membentangkan sehelai kain sutra bersulam sepuluh kuntum bunga besar dan tujuh bunga itu dilingkari pula dengan benang merah kelihatan sangat menyolok salah seorang jago istana itu berkata dengan heran hei bukankah dia ini si nenek penjual minuman di gardu kampung ciam taisana dimana anak perempuannya tempo hari kulihat dia sedang menyulam bunga merah ini seorang kawannya menanggapi betul fakta lalu di gardu minum itu memang kulihat dia sedang menyulam bunga merah ini malahan dia bilang bunga ini adalah bunga yang kesepuluh terkesiap hati intiong teringat olehnya waktu meninggalkan gardu minum itu tempo hari bunga merah yang disulam si gadis cilik itu baru bunga yang kedelapan cepat dia tanya waktu itu apakah kalian sama tanya kedatangan tiotan hang kepada mereka kedua jago pengawal itu mengiakan ya memangnya ada hubungan apa dengan bunga merah yang disulam ini nenek ini pasti bergundal bocah seti itu kata intiong sambil memburu ke sana sambil berlari nenek itu mengayun kain siluman itu jengeknya sayang kau pun datang kemari agaknya ketiga kuntum bunga ini akan dipetik juga oleh anak giok tipikim goan leong tin hang menjadi goyar bentaknya hai perempuan tua apa maksudmu main gila dengan kami segera ia membawa kawannya mengejar ke depan namun gerak langkah nenek itu sangat cepat dan aneh ia membelok ke kanan dan memutar ke kiri hanya sebentar saja dia sudah memancingin tiong dan ketujuh jago pengawal istana itu ke tengah pat kuatin melihat barisan batu padas itu sung sang timbul dan tertumpuk dengan teratur malahan terasa seram meski dia tidak kenal pat kuatin sedikitnya ia pernah membaca kitab militer maka ia menjadi ragu dan berhenti mengejar pada saat itulah dari balik onggokan batu sana muncul seorang gadis jelita tegurnya dengan tertawa hah kalian sudah datang semua mereka sudah tidak sabar menunggu lagi kedatangan kawannya ia bicara sambil menuding ke sana maka terlihatlah di atas gundukan batu di sebelah kiri sana berjajar tertaruh tujuh buah kepala manusia entah direndam dengan obat apa wajah kepala manusia itu masih kelihatan segar inti kenal satu di antaranya yaitu si busu yang juga pernah lewat di gardo minum itu segera liontin hong dan hian leng cu juga mengenali dua di antaranya adalah jago pengawal istana ong chin seorang jago pengawal yang lain juga mengenali salah satu kepala itu adalah wakil pang cu ai lion pang tentu kepala mereka terpenggal oleh si nenek dan putrinya ketika mereka berusaha mencari berita tentang tiotan hong ketujuh jago utama istana itu terpancing marah tanpa pikir lagi mereka menerjang ke dalam pat kuatin mau tak mau terpaksa intiong ikut menyerbu ke dalam basisan bersama orang banyak serentak terdengar suara teriakan aneh di sana sini tiba-tiba seorang kakek berjenggot cabang tiga dengan senjata garpu muncul di depan menyusul muncul lagi beberapa petani yang dibawa mereka bukan cangkul mereka muncul dan segera menghilang lagi dengan cepat sehingga sukar dirabah jejaknya dengan gusar liong tin hang membentak tangkap dulu tua bangka itu tong ting ceng cu terbahak bahak langsung garpunya menjojoh cepat liong tin hang menangkis dengan tongkatnya menyusul ia balas menyerampang segera si kakek menghilang kebalik batu berbareng itu dari belakang ada angin tajam menyambar tiba kiranya gadis tadi sedang menabas dengan sepasang golok cepat inti yang menghantam nya dengan dasyat lihai amat teriak gadis itu sambil menarik diri dan tahu-tahu sudah menghilang di balik batu baru saja hian lengcu mengejar ke sana tiba-tiba si nenek muncul lagi entah dari mana jarinya yang serupa cakar terus mencengkeram muka hian lengcu yang digunakan ternyata telik eng jiao keng atau ilmu cakar relang bertenaga raksasa keruan hian lengcu terkesiap cepat ia putar pedangnya sehingga terpaksasi nenek menarik kembali tangannya segera ia menyelingap masuk sudut lain barisan bat kuah berputar dalam sekejap saja inti berdelapan terkurung rapat di tengah barisan meski kedelapan orang itu memiliki berbagai kungfu sakti namun mereka tidak kenal barisan itu musuh muncul dan menghilang lagi seperti setan mereka jadi terpecah sehingga sukar untuk saling membantu sebaliknya selalu terserang inti yong lebih cerdik melihat gelagat tidak enak cepat ia berseru tampaknya mereka berdelapan kita juga delapan orang kita masing-masing cecar seorang saja dan jangan semelarangan mengejar semua orang menurut dengan demikian pertahanan mereka mantap meski pat kuatin itu sangat ajaib namun tong ting ceng cu sendiri juga cuma menguasai beberapa bagian saja dan tidak dapat mengerahkan segenap kelihayan barisan ketambahan lagi hanya dia bersama istri dan putrinya saja yang sanggup menghadapi lawan yang kuat selebihnya kepandaian sedang saja dan sukar melawan jagob pengawal istana yang lihai itu untunglah berkat keanahan barisan sehingga musuh yang lebih kuat dapat dikurung di dalam barisan namun kedua pihak tetap ukar mengatasi pihak lain selagi pertempuran sengit berlangsung lambat laun intiong dapat melihat titik lemah barisan itu selagi dia bersama liong tin hang mendesak si nenek mendadak tiotan hang memburu tiba keruan ia terkejut dan gusar pula teriaknya awas mereka pernah dikalahkan anak muda itu dan in lui kini bertemu lagi di sini tentu saja mereka ingin membalas dendam serentak mereka menerjang namun sedapatnya tan hang menghindari berhadapan dengan merekat justru melompat kian kemari dan mencecar lima orang lainnya sehingga mereka dipaksa terpencar bagus seru ciam tai keng melihat kero bertempur tan hang menerjang musuh secara berpindah pindah saat hantam sana namun sudut maut selalu dijaga dengan rapat tampaknya cukup memahami di mana letak inti kekuatan barisannya tentu saja ciam tai tiong goan sangat girang serunya locukong mempunyai keturunan baik besar harapan membangun kembali cium raya meski tio susing sudah wafat beberapa puluh tahun namun keluarga ciam tai tetap menyebutnya sebagai locukong atau majikan tua kepandaian mengatur pat kuatin ini diajarkan pengeng giok kepada tio susing agar ciam tai kuicin dapat memelah harta pusakannya tio susing mengajarkannya kepada panglima kepercayaannya itu sekarang ciam tai tiong goan melihat tio tan hang paham inti barisan ini tidak perlu ditanya lagi tentu anak muda ini adalah majikan mudanya begitulah setelan tan hang dan kengbeng ikut masuk dalam pertempuran keadaan segera berubah jika tadi kedelapan jago istana itu berada di atas angin sekarang mereka berbalik terdesak ciam tai kengbeng terus berputar kian kemari selalu ia incar lawan yang dipusinkan oleh serangan tan hang yang sukar diraba itu gadis yang berjaga di sudut tengah itu memang benar adik kengbeng namanya ciam tai giok yang dasyat sekarang setelah posisinya berubah kuat dan lawan cuma bertahan belaka segera ia melompat keluar dari posnya dan berseru sambil menuding intiong cici marilah kita hajar keparat ini tadi dia menyerangkul baik kau serang dari kiri sahut kengbeng sambil mendahului menusuk intiong dari kanan dengan jurus pek hang kanjit atau pelangi menembus cahaya matahari segera ia menusuk hulu hati intiong dengan suatu pukulan jauh intiong mengguncang pedang lawan ke samping berbareng goloknya bergerak dan bermaksud balas menyerang tau-tau sinar perak berkelebat ciam tai giok beng telah menusuk juga dari kiri dari tempat yang jitu dan sukar dicapai oleh tenaga pukulannya terpaksa intiong melompat untuk mengelak ciam tai kengbeng tidak tinggal serangan cepat lagi berbahaya intiong terdesak di tangah dua gundukan batu karena tempat terlalu sempit sekalipun dapat menghindari mukanya dari tusukan mungkin pun tidak akan ditambus pedang juga dengan kekuatan intiong sepantasnya diatakan kalah di kerubut kedua taci beradi itu sekalipun sukar juga untuk menarik namun kedua anak gadis itu mendapat bantuan barisan batu yang aneh itu ke sudut yang tidak menguntungkan habis itu baru menyerang serentak tentu saja intiong terdesak dan terancam bahaya mendadak kengbeng menusuk lagi tampaknya intiong bisa celaka syukurlah segera terdengar suara tering sekali tahu-tahu tanhang melompat keluar dari samping dan menangkis pedang kengbeng itu tindakan tanhang sungguh di luar dugaan kengbeng bentaknya hei apa maksudmu hendaknya mengingat padaku jangan tusuk dia kata tanhang ciamtai kengbeng merasa bingung dilihatnya tanhang lagi memandangnya dengan tertawa tergerak hatinya dirasakan sinar matuh anak muda itu seperti membawa semacam kekuatan gaib tanpa terasa ia menarik kembali pedangnya tongting cengcu ciamtai tiong guan juga heran serunya siapakah perwira ini menurut dia katanya aku musuhnya kata tanhang dengan gusar intiong menanggapi siapa minta kemurahan hatimu permusuhan antara keluarga kita jangan harap akan kau hapus selamanya habis bicara kontan ia menghantam lagi dengan lebih dasyat ciamtai tiong guan tambah sangsi melihat gelagatnya rasa permusuhan intiong memang sangat mendalam terhadap tanhang entah mengapa tanhang berbalik membelanya pada saat itulah tanhang juga membuat gaya pukulan serupa lawan dan didorong pelahan intiong terkesiap ia heran bilakah orang juga belajar telikim kong chiang yang lihai belang kedua tangan beradu kedua orang sama tergentar mundur in heng kukira angkat kaki paling selamat kata tanhang siapa mengaku bersaudara denganmu teriak intiong dengan gusar karena sebutan tanhang itu sembari bicara kembali ia menghantam ingin ku tanya untuk apa kau datang kemari serahkan harta karun di sini dan segera kami pergi teriak tipikim goan leong tin leong ucapannya ini sebenarnya garang di luar tapi di dalam hati gentar sebab ia tahu urusan hari ini takkan menguntungkan asal saja tanhang inau membiarkan mereka pergi sudah untung baginya tentang harta karun yang diminta sekedar disinggungnya saja sebagai alasan siapa tahu tanhang lantas terbahak katanya hahaha kiranya kedatangan kalian ini adalah untuk mencari harta karun leluhurku padahal barang ini memang ingin ku serahkan kepada Raja Bing jika kalian mau membawanya ke sana kan kebetulan bagiku ucapan ini sungguh membuat kejut ciam tai tiong goan dan lain-lain kecuali ciam tai keng beng yang sudah tahu maksud tujuan tiotan hong sial cujin apa arti ucapan mu ini seru tiotan tiong goan namun intiong lantas menanggapi seorang lelaki sejati biarpun mati juga pantang dihina tiotan hong memangnya sengaja hendak kau permainkan diriku nyata ia anggap ucapan tan hong yang serius itu sebagai kelakar balaka kira bagaimana baru kau mau percaya tanya tan hong intiong tidak bicara lagi sekaligus ia menghantam pula tiga kali sungguh tan hong sangat mendongkol tapi tak berdaya tiba-tiba terdengar suara suitan di sana sini mendadak dari balik semak belukar lereng gunung muncul serombongan orang perawakan orang-orang itu tidak sama bentuknya juga aneh serentak menyerbu datang dari berbagai penjuru waktu tan hong mengawasi dua orang yang menjadi pimpinannya yang seorang berambut merah dan terikat tinggi di atas kepala jelas orang inilah hang hoat yang kemarin baru saja bertaruh besar-besaran dengan dirinya di Kuala Lok Lin itu mendingan cuma Kwe Hang saja seorang lagi kelihatan berhidung besar dan bermata siwer tinggi badan lebih tujuh kaki bersenjata kapak besar nyata orang ini adalah jago nomor satu bernama calut anak buah imam negara wats z tinggi kungfu calut ini di negeri wats z hanya di bawah ciam tay biat beng saja keruan tan hong terkejut pikirnya Kwe Hang adalah orang kepercayaan ong chin kenapa dia berada bersama jago wats z jangan jangan pasukan wats z sudah menyerbu masuk ke pedalaman terdengar tipikim goan bersorak gembira teriaknya aha kebetulan sekali kedatangan kalian bekuk dulu pengkhianat Tio Tan Hang dia berada di sini Kwe Hang terkekeh dan memberi tanda serem tak anak buahnya mengepung rapat serma orang yang hadir di situ baik pihak lawan maupun ketujuh jago utama istana keruan kejut tipikim go sentak terkatakan teriaknya hei masa kalian tidak kenal aku lagi kami berdelapankan utusan seribaginda tidak kita bukan utusan seribaginda lagi jengek kwe hang ayo serahkan semuanya baik peta maupun harta karun dengan gusarin tiong mendam perat kalian berani memberontak peta dan harta pusaka ini diminta oleh seribaginda hei boleh kau cari seribaginda di negeri watsz saja jawab kwe hong peta dan harta karun ini justru diminta oleh hong kong kong apa katamu intiong melengat bagaimana dengan hong siang tidak ada apa-apa hanya pasukan watsz sudah masuk ganbun kean dan hong siang pujaanmu sudah menjadi tawanan kerajaan watsz tutur kwe hong dengan tertawa nah in heng sekarang tentu kau tahu duduknya perkara bukan serutan hong sepantasnya sekarang kita bekerjasama menghadapi serabuan dari luar itulah soal utama habis bicara ia lantas melompat maju kontan ia menusuk kwe hong intiong juga meraung murka golok membacok dan tangan memukul langsung ia serang jago mongol itu waktu calut menangkis tangan intiong tergetar sakit golok hampir terlepas namun kapak calut sendiri pun terguncang ke samping serunya bagus kau bocah ini boleh juga sepenuh tenaga kedua kapaknya segera membacok lagi sementara itu pedang tan hong juga menyerang dengan gencar kwe hong sudah kenal kelihayan anak muda itu ia tidak berani keras lawan keras cepat ia menggeser ke samping dan balas menyerang pada suatu kesempatan tan hong mendesak mundur kwe hong menyusul pedangnya menyampu ke samping dan tepat mendorong kapak calut yang sedang membacok sehingga intiong terhindar dari tekanan yang berat metle calut mendelik teriaknya aha kiranya kau tio kong cu engkau tidak berdiam di wat z untuk apa kes ini lekas enyah pulang bentak tan hong hah keluarga kalian utang budi kepada seri baginda kami sekarang kau pun berani berhianat dan perat calut memang sudah kulihat hatimu bercabang ternyata benar kau lari pulang kesini untuk memusuhi kami hektometer rasakan kapak ini seret-seret tan hong menyerang lagi dua kali dan keduanya lantas terlibat dalam pertarungan sengit keadaan sekarang menjadi kacau pertempuran berlangsung serabutan orang yang dibawa kwe hang berjumlah 30-40 orang sebagian adalah antek ong cin sebagian lagi adalah jago kangong kalangan hitam pang cuh ai liong pang yang tempoh hari ingin merebut kuai lok lim juga ikut datang pihak kwe hang menang dalam jumlah orang lebih banyak sedangkan pihak tiotan hong unggul oleh beberapa tokoh kelas tinggi tipikim guan, sam ho akiam, intiong, pong ting cheng cu dan istrinya semuanya berkepandaian tinggi namun mereka harus menghadapi kerubutan orang banyak sehingga rada kerepotan juga semua mundur ke dalam pat kuatin serutan hong haha, hanya barisan batu begitu bisa mengapakan aku ejek calut dengan bergolak tertawa ia putar kedua kapaknya segunduk batu padas di bacoknya hingga runtuh dua jago istana coba mengadangnya tapi lantaran mereka sendiri tidak kenal keajaiban barisan batu mereka berbalik memasuki sudut kematian lekas mundur cepatan hong memperingatkan namun agak terlambat mendadak kapak calut membacok sedang kedua jago istana terjepit di tengah onggokan batu dan suka runut menghindar mereka terbelah menjadi dua dari atas kepala hingga ke pinggang calut terbahak-bahak senang mendadak terasa angin tajam menyambar dari belakang cepat kapak menangkis ke belakang tapi mengenai tempat kosong bret, tau-tau lengan baju tertembus pedang tan hong segera calut hendak menyerang lagi tapi mendadak bayangan tan hong sudah menghilang baru saja ia hendak memburu maju tiba-tiba bayangan putih berkelebat tau-tau tan hong muncul lagi dari balik batu sebelah lain dengan tertawa, seret, lengan kanan calut tertusuk dan darah bercucuran keruan calut berjingkrak murka kedua kapak membacok dan menabas serabutan sehingga terdengar suara gemuruh dan batu berlebaran namun sekali menyelinap mendadak bahu calut kena ditusuk pedang tan hong lagi ketika calut hendak balas menyerang di tengah batu pasir yang berhamburan tan hong sudah menghilang lagi keulatan calut sebenarnya masih di atas tan hong tapi lantaran anak muda itu paham keajaiban barisan batu itu maju dan mundur cukup leluasa kedua ginkangnya juga lebih tinggi hal ini sangat menguntungkan dia ketiga, setelah mempelajari intil lekang dari kitab yang dibacanya di dalam gua tadi tan hong telah memahami di mana letak kelemahan dan keunggulan musuh maka dalam sekejap itu ia berhasil menusuk calut tiga kali setelah membacok secara ngawur sekian lama metu kapak pun sama tumpal hati calut jadi terkesiap juga disadarinya bila mana men keras begitu hanya akan mendatangkan kerugian baginya apalagi lawannya pergi datang sukar diraba mau tak mau timbul juga rasa gentarnya segera ia mencari tempat yang agak longgar ia putar kapaknya dengan kencang untuk bertahan tan hong tertawa dan tidak menghiraukannya lagi ia terus menyelinap kian kemari di tengah barisan batu sebentar serang sini, lain saat sergap sana dalam sekejap beberapa musuh dilukainya lagi cuma jumlah musuh terlampau banyak dan sukar dikalahkan seluruhnya di tengah pertarungan sengit dua jago istana di pihak sendiri terbinasa pula oleh kerubutan musuh dengan tenaga pukulannya yang dasyat intiong juga berhasil membunuh beberapa orang musuh tiba-tiba dilihatnya ang hoat ye au liong kwe hang lagi terdesak oleh tong ting cheng cu jaraknya cuma beberapa langkah di sebelahnya intiong sangat benci kepada kwe hang segera ia desak mundur musuh dan mendadak melompat ke sana langsung ia menghantam kepala kwe hang dengan tenaga raksasa mendadak terdengar tan hang bereru awas, tangan keparat rambut merah itu beracun kaget juga intiong, tapi tidak dapat lagi menahan pukulannya dilihatnya kwe hang mengangkat tangan dan telapak tangan kelihatan merah darah, belang, kedua tangan beradu kwe hang menjerit, sendi pergelangan tangan tergetar patah oleh-oleh tenaga pukulan intiong yang dasyat sehingga tangan terjulur sukar diangkat lagi intiong juga merasa telapak tangan kesemutan dan cepat melompat mundur lekas mengerahkan tenaga, in heng, jaga supaya racun tidak menjalar seru tan hang pula intiong memandang tan hang sekejap, lalu duduk di tanah jaga dia, kengbeng, kata tan hang lagi ciam tai kengbeng juga memandang tan hang sekejap, tanpa bicara ia jaga di samping intiong dengan pedang terhunus ciam tai kengbeng cukup paham barisan ajaib pula tan hang dan lain-lain menahan serbuan musuh di garis luar, pertahanan menjadi cukup ketat setelah sendi pergelangan tangan tergetar hancur oleh pukulan intiong kwe hang merasa kesakitan sekali, mendadak ia merampas golok salah seorang kawannya keret tanpa pikir ia tabas tangan sendiri sebatas pergelangan tangan lalu dibubui obat luka dan dibalut dengan kain baju lalu berteriak dengan beringas, aku takkan mati, pergencar serangan kalian melihat keganasan kwe hang, baik kawan maupun lawan sama terkesiap setelah berkurang seorang jago kelas tinggi seperti kwe hang meski kekuatan pihak sana rada berkurang, namun tidak mengurangi gempuran mereka sebaliknya di pihak tan hang sini juga berkurang intiong malahan harus menyuruh ciam tai kengbeng untuk menjaga keselamatannya karena kalah jumlah orang, pertahanan menjadi longgor kwe hang duduk di atas tanah dan memimpin pertempuran dengan sebelah tangan ia terus memberi komando agar menyerang terlebih bencar melihat gelagatnya bila berlangsung lebih lama lagi pihaknya tentu akan kecudang seketika sukar bagi tan hang mencari akal lain untuk menghadapi musuh diam-diam ia mengeluh setelah bertahan lagi sebentar, meski berturut beberapa musuh dirobohkan tapi pihak sendiri juga terluka seorang jago istana dan dua orang petani keadaan tambah gawat pengah gelila tiba-tiba terdengar suara seruling berkumandang dari lereng sana ada orang bernyanyi memuji keindahan daerah Kang Lam yang didendangkan itu adalah syair pada lukisan tan hang itu seketika hati tan hang tergetar serupa dialiri arus listrik dilihatnya dari balik pepohonan sana muncul seorang gadis dengan membawa suling dan melangkah kemari dengan perlahan bajunya yang biru low tampak berkibar tertiup angin langkahnya gemulai laksana bidadari selamat menikmati